Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel The Hassan Video. Bikin kue kering yuk, yang ini cukup sekali ngadon juga bisa jadi 6 bentuk kue kering yang cantik dan enak. Cara membuatnya itu juga sangat praktis karena tanpa menggunakan cetakan. Wow, amazing. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama kita bikin adonannya dulu ya guys, yaitu ada 500 gram margarin, 300 gram mentega atau bisa diganti dengan bos alias pengganti mentega. Dan ini saya menggunakan mentega yang dicampur dengan bos. 6 kuning telur mentah, dan agar tekstur kukernya itu bisa lumertapi kokoh, tambahkan juga 2 kuning telur yang sudah direbus seperti ini. 30 gram keju cedar parut, optional ya. 1 sendok teh perisa mentega atau bisa diganti dengan 1 sendok teh vanili pubuk. Aduk rata. Ehm, hampir kelupaan ya. Tambahkan juga 250 gram gula halus. Aduk rata. Kemudian masukkan 140 gram tepung maizina dan 1100 gram tepung terigu protein rendah. Aduk hingga tercampur rata dan adonan kalis ya. Nah, jika sudah bisa dipulung begini, tandanya adonannya itu sudah kalis ya guys. Berikutnya, bagi adonan menjadi 6 bagian sama rata, masing-masing adonan ini nantinya itu akan kita buat menjadi 6 bentuk kue kering yang berbeda. Dan jika dibentuk menjadi kue nastar mede, maka tambahkan secukupnya warna orange atau perisa jeruk seperti ini. Aduk hingga tercampur rata. Sisihkan. Sementara jika dibentuk menjadi nastar bunga, maka tambahkan secukupnya warna pink atau perisa stroberi seperti ini. Aduk hingga tercampur rata. Sisihkan. Untuk membuat nastar daun, tambahkan secukupnya pewarna hijau atau perisa pandan pasta seperti ini ya. Aduk hingga tercampur rata. Sisihkan. Sementara untuk membuat tamperin kukis, maka tambahkan sekitar 50 gram kacang tanah yang sudah dicacah halus seperti ini. Aduk hingga tercampur rata. Sisihkan. Begitu juga jika dibuat menjadi kastengel guys, agar lebih nendam, maka tambahkan sekitar 80 sampai dengan 100 gram keju cedar atau keju edam yang sudah diparut seperti ini. Oke, aduk hingga tercampur rata. Terakhir, untuk membuat kukis kacang seperti ini, maka adonan dasarnya itu kita biarkan tetap utuh alias tidak ada penambahan bahan lainnya. Nah, ini dia guys. 6 adonan kue kering sekarang siap dibentuk. Agar tidak rawan kering, selama proses mencetak, sebaiknya tutup adonan rapat-rapat seperti ini. Oke guys, untuk membuat nastar mede sebelum dibentuk itu, siapkan secukupnya choco chips, kemudian juga secukupnya kacang media utuh yang sudah di oven atau digoreng seperti ini. Ambil secukupnya adonan dengan berat sekitar 12 gram, kemudian pipihkan, dan tambahkan isian selai nanas dengan berat sekitar 4 gram. By the way, untuk selai nanasnya ini, tutorialnya itu sudah dibagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke, Tambahkan selai nanasnya, kemudian tutup dan pulung dengan bentuk agak gilik seperti ini. Tambahkan kacang mede di salah satu ujungnya, kemudian bentuk menyerupai buah jambu mede seperti ini ya. Terakhir, tambahkan choco chips seperti ini. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis. Sisihkan. Selanjutnya, untuk membentuk nastar bunga, caranya ambil secukupnya adonan, dan ini agar lebih mudah, adonannya itu saya cetak dengan menggunakan sendok takar, ukuran 1.4 sendok teh seperti ini ya. Cetak kecil-kecil seperti ini dengan jumlah sebanyak 5 bulatan. Dan untuk berat per satu bulatan ini adalah sekitar 1.5 gram. Oke, setelah jadi 5 bulatan, selanjutnya susun melingkar seperti ini. lalu tempatkan sekitar 4 gram selai nanas yang sudah dibulatkan tepat di tengah-tengah seperti ini. lalu bentuk motif kelopak bunganya dengan cara dikerat menggunakan punggung pisau seperti ini. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis. Dan ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Untuk selanjutnya, jika dipentuk menjadi nastar daun, ambil sekitar 12 gram adonan, bentuk dan tambahkan isian selainnya seperti ini ya guys. Sama seperti nastar bunga tadi, untuk tulang daunnya itu juga saya menggunakan punggung pisau yang dikeratkan seperti ini. Jadi deh, sisihkan. Nah selanjutnya, waktunya membentuk tamperin kukis. Sebelumnya, siapkan secukupnya kacang tanah sangrai yang sudah dicaca agak kasar seperti ini. Ambil 12 gram adonan, kemudian bulatkan dan gulingkan ke dalam cacahan kacang tadi. Jika perlu, kita bisa mencelupkan sebentar ke dalam putih telur agar hasilnya itu lebih lengket. Dan ini saya nggak pakai karena kelupaan ya guys. Baris oke. Selanjutnya, tekan bagian tengah cookie dengan jempol seperti ini. Jadi deh, semprotkan secukupnya selai seperti ini. Dan ini saya menggunakan selai stroberi sesuai selera. Oke, jadi deh, sisihkan. Berikutnya, jika dibentuk menjadi kastengel, maka ambil secukupnya adonan sekitar 10 sampai dengan 12 gram sesuai selera. Dan pipihkan dengan cara dikeplak, alias ditepuk gitu. Seperti ini ya. Nah, setelah kelar dibentuk selanjutnya, siapkan sekitar 40 gram keju cedar parut dan secukupnya polesan kuning telur seperti ini. Seperti biasa, ini dibuat dari 2 kuning telur, 1 sendok makan susu cair atau bisa diganti dengan susu kental manis dan 1 sendok makan minyak sayur yang diaduk rata. Oke, oles secara merata seperti ini. Kemudian, taburkan keju parut sesuai selera. Jadi deh, sisihkan. Terakhir nih guys, untuk membuat kukis kacang, siapkan bahan isiannya dulu ya, yaitu ada 200 gram kacang tanah sangrai atau kacang tanah oven yang sudah dihaluskan lembut seperti ini. Tambahkan 75 gram gula palem atau bisa diganti dengan gula putih biasa. Kemudian, setengah sendok teh garam halus, aduk hingga tercampur rata. Lalu, bagi menjadi 4 bagian sama besar seperti ini ya guys. Begitu juga dengan adonan kukis kacangnya ya. Bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Dan untuk membentuknya, ambil 1 bagian adonan, lalu gilas memanjang seperti ini. Eh, ukurannya itu sekitar 7 x 12 cm seperti ini. Lalu, ambil juga 1 bagian isiannya. Bentuk memanjang seperti ini. Pastikan panjangnya itu sama dengan adonan yang sudah kita pipihkan tadi ya. Oke, tata seperti ini. Kemudian, gulung perlahan. Rapatkan sambungannya dengan cara seperti ini. Jadi deh. Lalu, potong menjadi 8 bagian sama besar seperti ini. Selanjutnya, bikin motif keratan dengan menggunakan pisau seperti ini. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Jadi deh. Well guys, jika semua kue sudah dibentuk, selanjutnya waktunya dipanggang. Panaskan oven. Setelah oven panas, panggang nastar bunga dengan menggunakan api atas bawah di suhu 125 derajat celcius selama 10 menit. Setelah 10 menit, pindah ke api bawah. Kemudian juga turunkan suhunya menjadi 110 derajat celcius dan panggang sekitar 15 menit atau hingga nastar bunganya itu matang luar dalam. Pahami oven masing-masing ya. Nah, setelah nastar matang, segera angkat dan ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Selanjutnya, untuk yang nastar mede ini, saya menggunakan oven tangkering yang sebelumnya itu sudah dipanaskan sekitar 10 menit. Oke, panggang di rak tengah dengan menggunakan api sedang agak kecil, selama 25 menit. Setelah 25 menit, agar matangnya itu merata, putar loyang seperti ini. Lalu, panggang kembali dengan menggunakan api kecil selama sekitar 30 menit atau hingga nastarnya itu matang luar dalam. Setelah matang, angkat dan setelah agak hangat, olesi dengan polesan kuning telur seperti ini ya guys. Untuk bahan polesannya itu masih sama, yaitu dari 2 kuning telur yang dicampur dengan 1 sendok makan susu cair atau bisa diganti dengan susu kental manis dan 1 sendok makan minyak sayur yang diaduk rata. Setelah dipoles, diamkan sebentar sambil diangin-anginkan sekitar 15 menit. Setelah itu, panggang kembali dengan menggunakan api sedang cukup sekitar 8-10 menit asal sampai telurnya menetes di dasar loyangnya itu menjadi kering dan matang. Dan setelah matang, angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Oke, berikutnya, untuk tamperin cookies ini, jika menggunakan oven listrik mito fantasi, maka panggang dengan menggunakan api atas bawah di suhu 150 derajat celcius selama 15 menit. Setelah 15 menit, pindah ke api bawah dan panggang dengan suhu yang sama sekitar 7-10 menit. Atau hingga cookies tamperinnya itu matang luar dalam. Nah, ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Selanjutnya, untuk cookies kastengel ini, saya masih menggunakan oven listrik ya. Panggang dengan menggunakan api atas bawah di suhu 130 derajat celcius selama 15 menit. Lalu, turunkan suhunya menjadi 100 derajat celcius dan panggang dengan tetap menggunakan api atas bawah selama sekitar 25-30 menit hingga cookies matang. Dan ini dia guys hasilnya. Eh, untuk cookies kastengel ini memang lebih mantap jika dipanggang garing seperti ini. Oke, sisihkan. Selanjutnya, untuk nastar daunnya itu juga masih saya panggang dengan menggunakan oven listrik. Panggang dengan api atas bawah di suhu 130 derajat celcius selama 17 menit. Lalu, pindah ke api bawah dan lanjut dipanggang di suhu 110 derajat celcius selama sekitar 5 menit atau hingga nastarnya itu matang. Kemudian angkat oh, sampai retak-retak guys permukanya. But it's okay. Karena kalau sudah dingin biasanya langsung bisa mulus lagi seperti ini. Well guys, jika suka, poles dengan bahan poles dan lasterdas seperti ini ya. Dan untuk polesannya itu saya menggunakan campuran bubuk lasterdas seperti ini ya. Untuk cara membuatnya itu sangat mudah. Jika membuat warna orange misalnya, maka campurkan 1,4 sendok teh bubuk edible lasterdas warna orange dengan 2 sendok makan gula halus seperti ini. Lalu tambahkan 1 sendok makan air lemon atau ekstrak lemon seperti ini. Aduk rata. Jadi deh. Nah, kalau dipoleskan itu hasilnya jadi orange glowing seperti ini. Dan ini saya menggunakan lasterdas warna hijau karena laster yang dipoles itu juga berwarna hijau. Dan setelah dipoles semua selanjutnya diamkan sekitar 15 menit atau sampai permukanya itu menjadi kering. Kemudian panggang kembali sekitar 4 menit dengan menggunakan nape atas bawah di suhu 130 derajat Celsius. Ini dia guys hasilnya. Agar makin glowing dan cetar kita bisa memulas permukaan nastar dengan sedikit bubuk lasterdas seperti ini. Jadi deh. Wow. Amazing. Cakep banget gila hasilnya. Oke. Yang terakhir guys. Untuk cookies kacangnya ini jika dipanggang dengan oven tangkring maka panggang dengan api sedang agak kecil kira-kira itu di suhu 150 derajat Celsius selama 30 menit. Setelah 30 menit putar loyang agar matang merata ya. Oh. By the way keratanya ada yang patah nih guys. Dan ini saya sambung dengan sedikit polesan kuning telur agar bisa menyatu lagi guys. Oke. Oke beres. Jadi bisa menyambung kembalikan ya. Selanjutnya panggang kembali sekitar 15 sampai dengan 20 menit hingga cookiesnya matang. Setelah matang setelah agak hangat olesi dengan polesan kuning telur atau dengan lasterdash juga boleh sesuai selera saja ya. Kemudian angin-anginkan sekitar 15 menit dan terakhir panggang lagi dengan api sedang agak kecil sekitar 8 sampai dengan 10 menit asal sampai telur yang menetes di dasar loyangnya itu menjadi kering dan matang. Setelah matang angkat Nah ini dia guys hasilnya. Masya Allah akhirnya guys 6 jenis kue kering tanpa cetakan sudah jadi. Dan ini tadi saya bikin 1,5 resep karena orang rumah itu suka banget dengan nastar mede ya. Jadi dibanyakin dia bikinnya. Jika kue kering sudah dingin agar awet fresh lebih lama maka bungkus kue kering satu persatu seperti ini ya. Tuh jadi terlihat lebih cantik dan istimewa ya guys. Jika dibungkus begini dan saat memanggangnya itu matang luar dalam Insya Allah kue keringnya itu bisa tahan hingga 3 bulan di suhu ruang walau tanpa pengawet. Wow amazing Ayo Ayo Janjuk pesel banget kaya lah Enggak gana nukut mau gak pacitan sebuah nguan orang-orang kayak kaya gana beres-peres orang-orang yang gak nyungka kencantun kayak kaya kaya lah yakin Nang lirat disit lah Oke guys Demikian tadi cara membuat 6 jenis kue kering tanpa cetakan ala dahasan video Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan semoga dilancarkan ya diberi kemudahan untuk usaha amin dilimpahi rizki barokat dan turah-turah amin tetap semangat dan selalu berusaha Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat amin oke I hope you guys enjoy this tutorial today thank you so much for watching see you guys next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati